Fakultas Ekonomi dan Bisnis FED Universitas Udayana menggelar lepas pesan calon wisudawan LPCW periode kelima tahun akademik 2017-2018 bertempat di Auditorium Widya Sabe, Kampus Unut Jimbaran LPCW kali ini, diikuti sebanyak 249 calon wisudawan yang terdiri atas program studi S1 reguler sebanyak 109 orang, S1 non-reguler 97 orang, program magister 38 orang, dan program studi dokter 5 orang. Dalam sambutannya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unut, Inyoman Mahendra Yasa mengungkapkan sebagian besar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unut selama ini sudah diserap di dunia industri. Dengan kompetensi yang dimiliki, lulusan FEB Unut dipastikan siap bersaing di dunia industri. Meski sudah siap bersaing di dunia industri, dengan kompetensi yang dimiliki, para lulusan ini juga diharapkan bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Lulusan S1 diharapkan bisa membantu pemerintah dalam hal mengurangi permasalahan tenaga kerja, walaupun pengangguran di Bali lebih rendah dibandingkan nasional, pengangguran tetap menjadi tantangan ke depannya. Untuk masuk ke pasar kerja, para lulusan ini tidak perlu ragu, karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah menyiapkan mereka dengan baik, sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Dengan selalu melakukan perubahan kurikulum mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja, fiaknya yakin para lulusan FEB akan mampu bersaing. Itu yang saya katakan bahwa, dengan selalu kita melakukan perubahan-perubahan kurikulum mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja, saya kira ini menjadi kekuatan kita sebetulnya. Nah, dengan itu saya memberikan kekuatan mereka, harus yakin gitu. Mereka siap, tidak hanya nanti masuk pasar kerja, tapi juga bisa mengembang karir mereka. Karena banyak teman-teman dari program Pesatunan Guler, kemudian program Menggeser, mereka sudah bekerja rata-rata. Tapi mereka punya bekal untuk meningkat karir mereka nanti ke depan, dalam rangka untuk apa? Untuk membantu semua program kerja, karena salah satu tujuan dari pendidik ini adalah bagaimana mereka membuka diri dan respon terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, di lingkungan di mana mereka bekerja. Dan mereka punya bekal untuk itu, segera itu. Sementara itu menurut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Prof. Ninyoman Kertiasa, LPCW kali ini diikuti sebanyak 249 orang, yang terdiri atas program studi S1 reguler sebanyak 109, program studi S1 non-reguler 97 orang, program Menggeser 38 orang, dan program studi dokter 5 orang. Sementara untuk IPK rata-rata menurutnya sudah sesuai atau sudah mencapai target kinerjadegan, yaitu untuk S1 IPK 3,4. Kedepannya, vihak yang menargetkan bisa menjadikan fakultas ekonomi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang ekonomi yang unggul, mandiri, dan berbudaya di Asia Tenggara pada tahun 2020. Mewujudkan visi tersebut tentunya harus didukung oleh SDM, baik yang berwujud maupun tidak berwujud seperti sumber daya modal dan SDM. Peserta LPCW kali ini sebanyak 249 orang, itu terdiri atas program S1 reguler sebanyak 109 orang, kemudian non-reguler 97 orang, Magister itu 38 orang, dan program dokter 5 orang, total 249. Lulusan terbaik pada LPCW kali ini adalah program dokter diraih oleh Iwayan Witnyana dengan IPK 3,93, Sedangkan untuk program Magister diraih oleh Iman Adi Marta dengan IPK 3,95. Lulusan terbaik program Sarjana diraih oleh KDK Risma Suryandari dengan IPK 3,91.